Ini vaksin Nusantara. Saya pertama kali, insya Allah berhasil. Akan disuntikan kembali untuk divaksin kepada yang sudah diambil darahnya pada hari ini. Jadi tentang waktu 7-8 hari, darah yang sudah diambil itu kemudian diproses, lalu biar dimasukkan lagi ke dalam tubuh kita. Nah ini sistem personalized, sistem vaksin ini. Saya yakin ini bisa menambah kekayaan vaksin-vaksin yang sudah beredar di Indonesia. Nah apalagi ditambah dengan embargo vaksin dari negara-negara penghasil vaksin. Ini juga bisa sedikit banyak menggabung program vaksin pemerintah. Nah sehingga dengan adanya vaksin Nusantara ini, ini dapat membantu pemerintah untuk mengurangi kelangganan vaksin karena embargo, embargo tersebut. Jadi biarkan vaksin yang sudah ada di pemerintah kepada rakyat yang membutuhkan. Nah sementara sebagian itu ikut vaksin mandiri dan juga vaksin Nusantara. Komisi 9 itu sudah jelas bahwa BP POM mempersilahkan vaksin fase 2 vaksin Nusantara dengan metode yang diperbaiki. Yang kedua, proses penelitian. Proses yang ada di rumah sakit itu kemudian sudah dipersilahkan juga oleh BP POM kalau lihat di Indonesia hari ini. Dan kita tidak akan membawa hal ini karena bisa atau tidak. Karena ini kita kan secara pribadi-pribadi ke sana. Silahkan saja kemudian ada fraksi lain yang belum ingin. Tetapi bagi yang ingin juga kan tidak boleh dengaran juga. Jadi uji klinis, penelitian, dan lain-lain itu memang rana rumah sakit dan universitas. Sehingga saya pikir tidak perlu ada soal dinamika. Siapa yang boleh, siapa yang tidak, diizinkan atau tidak. Yang namanya proses uji klinis, itu adalah memang haknya rumah sakit dan kemerintah. Ya, pimpinan DPR, saya sendiri. Tapi ada beberapa teman-teman di Komisi 9, nanti bisa dicek saja. Terima kasih telah menonton!